Menurut penuturan pedagang sayur-mayur di Pasar Tradisional Palmera, Jakarta Pusat, kenaikan cukup tinggi ada pada komoditi cabai keriting yang mencapai 100%. Bila sebelumnya hanya di kisaran 25-30 ribu rupiah per kilonya, kini sudah tembus 100 ribu rupiah per kilonya. Kemudian cabai rawit dan cabai hijau juga ikut mengalami kenaikan, di mana sebelumnya hanya 40 ribu rupiah, kini dijual 80 ribu rupiah per kilogram. Selain cabai, komoditi lainnya mengalami kenaikan harga adalah ketimun. Dari 7 ribu rupiah menjadi 15 ribu rupiah per kilogramnya. Sementara harga sayur-mayur lainnya juga mengalami kenaikan 1 ribu hingga 5 ribu rupiah. Rp30.000 sampai sekarang 80 ribu rupiah. Untuk jenis cabai apa, Bu? Cabai keriting merah. Selain cabai keriting merah, Bu? Cabai merah juga 80 ribu. Awalnya berapa ya, Bu? Awalnya ini cuma 40 ribu. Terus untuk konsumen sendiri, Bu, saat ini rame atau gimana, Bu? Saat ini sepik sekali, Mas. Karena biasanya beli segelo, sekarang belinya seon, seperapat. Jadi pedagang mengeluh semuanya, ini ya. Namanya sekitar Rp30.000-Rp25.000. Searah ini 2 minggu terakhir ini. Dengan ada kenaikan ini, Pak. Gimana penjualannya, Pak? Benar-benar. Mahal semua. Sempi atau gimana, Pak? Sepi banyak. Meski harga komoditi cabai dan ketimun melambung tinggi, untuk harga komoditi telur dan daging sapi masih normal sejak mengalami kenaikan saat lebaran, yakni Rp24.000 per kilogram untuk telur dan Rp120.000 per kilogram daging sapi. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.